Tanah longsor terjadi di Dosun Sukorejo, Desa Bumirjo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Plitar, Jawa Timur. Sebuah tebing setinggi 40 meter longsor menimpa kandang ayam. Dalam peristiwa ini, tiga orang tertimbun material longsor. Proses evakuasi terus dilakukan oleh petugas gabungan, dibantu warga sekitar dengan menggunakan alat berat. Setelah melakukan pencarian selama enam jam, akhirnya dua korban berhasil ditemukan. Keduanya atas nama Mugiono serta Jaryanto ditemukan dengan kondisi meninggal dunia di satu lokasi yang sama. Sedangkan satu korban atas nama gunawan pemilik kandang ayam hingga kini belum juga ditemukan. Saya ulang lagi jadi jumlah korbannya tiga, terus berhasil kita evakuasi oleh Tim Sargabungan ini dua, malam ini dua. Untuk identitas, kami masih nyunggu dari Tim Minabi. Ini berarti masih tinggal satu lagi? Masih tinggal satu lagi. Apa yang membuat kesulitan proses evakuasi ini? Jadi untuk kendala, jadi material-material longsornya lumayan, terus kontur tanah-tanahnya juga masih banyak mengandung air. Jadi ini sangat berisiko bagi Tim Minabi Pak Wattel. Ternyata sementara kami tarik dulu. Sementara itu pencarian satu korban lainnya akan dilanjutkan besok mengingat tanah di sekitar lokasi yang masih rawan terjadi longsor susulan. Dari Belitar, Totok Kidaryono, KSTV